Hai Assalamualaikum teman-teman apa kabar kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman alat ini alat wireless range extender jadi ini alat ini ya penerus WiFi external jadi untuk menguatkan sinyal WiFi di sekitar teman-teman ini disini ada Huawei WS331C teman-temannya nah ini datanya kita ambil dulu ya sebelum pengaturan di sini ini ini hanya 300 mbps modelnya WS WS331C kemudian sini ini penjelasannya web addressnya 192.168.33.1 password halaman addressnya itu nanti halaman webnya itu admin ya kemudian sini simpanin teman-teman ini alamat nama WiFi nanti Huawei sekian kemudian wlan keynya ini dicatat ya karena kita akan melakukan reset ini saya sudah menggunakan selama mungkin hampir tiga tahun teman-teman ya jadi ini sudah agak lola ya untuk meresetnya alat ini untuk meresetnya kita colok dulu kemudian nanti ada ya tanda kedap-kedip cahaya di atasnya nih di sini tuh ya Nah ini untuk meresetnya kita tekan di sebelah kanan ini ada lubang ini saya pakai paku payung beberapa detik hingga ini kedap-kedip ya kemudian kedap-kedipnya hilang ya ini berarti sudah sudah kereset ya Oke Nah setelah itu kita akan masuk ke webnya nah ke halaman halaman pengaturannya setupnya di laptop Oke kita berpindah ke laptop baik selanjutnya sekarang kita sudah di halaman laptop ya saya sudah catat ini webnya Hai kemudian ini password untuk masuk webnya ini sinyal untuk kita sambungkan ya untuk pengaturannya Nah sekarang saya akan rubah dulu saya akan rubah sambungan ke YW ini dia YWS YHC ini Hai saya akan coba sambung Hai biasanya setelah tersambung dia langsung terbuka halaman web ini ya ini cara konfigurasi ya alat ini ini YW penguat sinyal ini sudah tersambung tapi sepertinya dia tidak terbuka otomatis ya teman-teman coba saya masuk biasanya dia terbuka otomatis kalau enggak terbuka otomatis enggak apa-apa nih kita ya coba secara manual Hai atau ini mungkin masih loading Hai Oh masuk sini Oh ya dia minta password teman-teman saya lupa ini ini password bawaan teman-temannya setiap kita reset maka nanti password bawaannya kita isi Oke saya isi saya lupa teman-teman Hai ini karena saya pernah sambung sebelumnya jadi kalau di Windows 10 cukup klik-klik kanan forget Oke keluar masuk lagi Hai hilangkan konek automatically ya Nah ini saya tinggal pas tekan saja Hai pasutin tadi ya yang ini nah kemudian next yes Hai biarkan dia tersambung hai oke nah begitu dari tersambung akan seperti ini dia terbuka secara otomatis Hai ke Hai amat adresnya itu ya Hai nah username otomatis kemudian password juga admin Hai ini defaultnya ini bisa diganti kapan-kapan Hai teman-teman Hai teman-teman kita bisa merubah nama wifi-nya tadi YW ini kita bisa rubah Hai misalnya apa ya Hai misalnya ini Oh mungkin harus nyambung ya Hai kok begini ya hai 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 Oh ya Hai atau begini hai 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 nah ini kan hashtag ya itu hitung da'wah ke lingkungan sekitar jadi begitu mereka mau mencari wifi yang tersedia nanti kan ada yang muncul ini umat Islam bersatu keren kan nah kemudian ini will and password yang tadi yang kita ambil secara default ini yang ada di alat itu ini bisa kita ganti teman-teman ya kita ganti misalnya dengan Hai Hai minta kelahir saya 11 10 10 11 11 11 11 97 nah ini ketika saya save nanti dia akan terputus Hai saya save Hai Oke submitting please white nah ini belum kita atur bagaimana dia ini untuk menguatkan sinyal Wifi yang ada di sekitar sini belum Hai jadi misalnya kalau kita punya punya Wifi sendiri dengan alat ini nanti Wifi nya bisa untuk dikuatkan Wifi yang ada dengan nama yang sama atau nanti menjadi nama baru seperti ini Hai nanti kita munculkan apakah dia dia muncul sebagai nama baru ya ya dia sudah terputus umat Islam bersatu oke umat Islam bersatu ini coba ya ya semangat dengan password yang tadi ya 11 10 10 9 7 itu untuk passwordnya bebas ya teman-teman menurut yang teman-teman mau ya 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 dia sudah tersambung yang sebelumnya ditutup aja oke ini masih admin oke kemudian kemudian disini kita akan pengaturan untuk membuat dia sebagai penguat sinyal atau menjadi sinyal yang baru kita masuk di quick configuration ok oke the device is now working in repeater mode I want to I want to apa reconfigure nah ini dia mencari Wifi yang tersedia teman-teman nah disini Wifi yang tersedia saya akan memilih media link ini nah disinilah password dibutuhkan karena sinyal Wifi yang ada di sekitar kita itu akan muncul disini yang mana kita akan kuatkan teman-teman disini saya akan kuatkan yang ini supaya lebih kuat lagi hmm ini nama ini namanya otomatis sudah tidak bisa ditakatik kemudian disini password daripada ini ya teman-temannya disini passwordnya adalah pusat ya saya masukkan passwordnya teman-teman kemudian next kalau ini benar maka dia akan lanjut hmm same as the expanded network apa mau sama dengan ini yang kayak tadi media link itu tetap itu atau dengan new SSID ya saya pilih yang new saja teman-teman ya hmm jadi nanti ada dua ada media link kemudian ada ada alamat ini satu jadi dua nanti oke finish nah finish finish kita biarkan memang dia agak lama mati sampai satu forget sebelas ya tersambung nah ini karena sudah diatur biasanya kalau tersambungnya itu gak lagi muncul alamat web address seperti ini teman-teman dan kadang-kadang untuk mengakses web addressnya juga susah sehingga dia ini kalau kita ingin merubah sesuatunya biasanya harus di reset dulu teman-teman baru bisa tapi kadang-kadang juga bisa saya coba dulu untuk masuk ke web addressnya dan ini kan teman-teman terbukti untuk masuk ke web addressnya itu susah padahal ini sudah di jalur dia ini teman-teman nah itulah kekurangan daripada kekurangan dari alat penguat sinyal ini karena setiap kita ingin membuat perubahan itu harus di reset dulu teman-teman gak bisa kita login login ulang begitu gak bisa tapi walaupun kadang-kadang juga bisa kalau sudah di reset untuk masuk ke web addressnya ini mudah gitu cuman kalau sudah di setting sudah di oke maka dia akan susah seperti ini jadi untuk settingnya harus clear dan seperti cara yang sudah saya tunjukkan tadi ya teman-teman ya oke demikian teman-teman tutorial yang dapat saya berikan semoga bermanfaat ini dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya saya tetap berkembang dan semangat untuk membuat tutorial untuk teman-teman baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati